Oke dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini dulur, di kolom komentar atau mungkin di WA saya, ini ada bermacam-macam pertanyaan, ini menyangkut tentang pidana, terutama tentang pasal, katanya sih pengancaman, tapi pengancaman ini lebih jelasnya begini, pengancaman ini lebih jelasnya saya terangkan singkat saja bahwa si katakanlah siswa ya, ini siswa masih pelajar dia, dia nggak mengikuti kelas zoom atau tim, tau kan dulur, kelas daring nah, kelas daring, tapi sama gurunya atau sama gelub bebenya dia diancam, oleh sekolahannya diancam bahwa, menurut dia diancam ya, menurut dia diancam bahwa, kalau dia nggak bisa masuk tim atau nggak bisa masuk zoom selama berapa kali, dia akan dikeluarkan dari sekolah atau mungkin dianggap dia tidak lulus sekolah, seperti itu. dan itu dibuat surat pernyataan yang sebelumnya pada saat peningkatan atau tingkatan sekolah dari kelas 1, kelas 2, atau mungkin dari kelas 9 ke kelas 10, atau sebagai murid baru atau mahasiswa baru, seperti itu dia membuat pernyataan dan ditantangkan yang bersangkutan. jadi, ada semacam tanda kutip, kalau saya ngomong ancaman, seperti itu. sebelum saya lanjutkan jawabannya, kita cerita-cerita, nanti kita bahas lagi, setelah dulur, like, komen, share, dan subscribe. tetap semangat, salam berhubung. oke, saya lanjutkan lagi, tulur, saya lanjutkan lagi. pembahasan yang tadi, tulur, jadi tentang ancaman, tulur, ancaman ya. kalau ancaman, dalam KUHP yang dimaksud dengan ancaman itu kan, begini tulur, sebelum saya ngomong tentang ancaman, ini kan, pidana itu kan, kita dilihat dari unsur-unsurnya dulu, jahatan ini kan harus dilihat dari unsur-unsurnya dulu. si tadi mau melaporkan tindakan sekolahan, atau tindakan oknum, atau bagaimana ya, bahwa, tidak mengikuti daring, tidak mengikuti zoom, tidak mengikuti tim, apalah bahasanya seperti itu, online, pembelajaran online, dia akan diancam, tidak naik kelas, atau nilainya buruk, atau dan sebagainya. yang dimaksud dengan ancaman, dalam pasal 369, kalau tidak salah pasal 369, KUHP. nah, pasal 369 ini kan, sebetulnya kan, KUHP ini kan, ada unsur objektif, ada unsur subjektif, ada unsur subjektif, ada unsur objektif. jadi kan, dilihat dulu, unsur subjektifnya bagaimana, unsur objektifnya bagaimana, apa ya, Pak, yang dimaksud dengan unsur subjektif-objektif. nah, dari situ kan, kita sudah kelihatan, menyerahkan barang, melakukan kekerasan, itu kan juga ancaman. lebih jelasnya, saya bacakan pasal 369, KUHP. pasal 369, KUHP, atau disebut, after heging, ya, delik pengancaman, ini ayat 1, berbunyi, barang siapa dengan maksud, barang siapa dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, ancaman pencemaran, baik tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, yang paling penting, memaksa seseorang supaya memberikan barang, memberikan barang, ya, memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang itu, atau orang lain, supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang, jadi seseorang, atau barang siapa-siapa saja, kalau dengan ancaman memaksa, untuk memberikan suatu barang, milik orang lain, atau milik dia sendiri, supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang, jelas itu termasuk pasal pengancaman, terutama ayat 1, ayat 2, kejahatan ini tidak ditutup, kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan, jadi, pasal unsur dari subjektif, dari ancaman, itu sudah jelas-jelas nyata, nah, sedangkan, itu dikasus tentang tadi, itu dikasus tentang, tidak mengikuti daring, tidak mengikuti kelas online, dan lain sebagainya, itu apakah masuk dalam pasal pengancaman, dan bisa dilaporkan, saya kira, saya kira tidak bisa, itu kan memberi motivasi saja, sifatnya kan memberi edukasi, motivasi agar, agar si, ya, si, murid tadi kan, agar tidak melakukan perbuatan, yang menyebabkan dia rugi sendiri, seperti itu kan, tidak ada ancaman-ancaman kekerasan, eh, kamu, kalau tidak, ikut tim, kamu tak bunuh, nah, seperti itu kan, beda lagi, terus, kalau, seandainya dari pihak yang merasa keberatan, tadi melaporkan tindakan itu, atau mengupayakan upaya hukum, lebih lanjut, saya kira, ya, susah juga ya, maksudnya, ya, seperti kita ketahu ya, yang namanya, selama COVID ini kan, COVID ya, selama pandemi ini kan, banyak, semuanya diwajibkan untuk, mengikuti kelas online, daring, jadi, eh, istilahnya, jadi, pembelajarannya jarak jauh, akhirnya ya, mau tidak mau, semuanya harus, belajar melalui online, mau tidak mau, bahkan, dari situ, banyak merasa, merasa keberatan, terutama orang tua ya, terutama anak-anak kecil, yang belum, bisa dilepas, biasanya masih, anak-anak sekolah, masih pelajar, beda lagi dengan, mas-mas mahasiswa ya, kalau anak-anak pelajar itu, kan, mau gak mau, kan, ada pendampingnya, pendampingnya siapa ya, orang tuanya, akhirnya orang tuanya, dengan bekerja, ada yang bekerja sibuk, terus ternyata, juga, waktunya habis untuk, mengajari anak-anaknya, sepulang dari bekerja, bahkan, ibu-ibu rumah tangga, yang, tidak, bekerja, ibu-ibu, bagi ibu mengurus rumah tangga, akhirnya jadi, guru dadaan, bahkan, sampai terjadi, tidak, tidak jadi masak, tidak jadi cuci-cuci baju, tidak jadi melaksanakan, kewajibannya, di rumah tangga, akhirnya, dibiarkan seperti itu, akhirnya berantem, dengan suaminya, itu sering sekali terjadi, hal seperti itu, makanya, situasi ini, pandemi ini kan, sekarang kan, sudah mulai berangsur-angsur, pulih ya, berangsur-angsur pulih, sehingga, banyak masyarakat, yang tadinya keberatan, mengusulkan, untuk, dilakukan, semacam, sistem, sekolah kembali, back to school, atau, pembelajaran, tatap muka, tatap muka langsung, tapi dengan, dengan catatan, dibatasi, atau dengan prokes, dengan protokol kesehatan, baik dengan presentase, yang masuk, siapa yang setuju, siapa yang enggak setuju, terus, harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya, atau sudah divaksin, dan lain sebagainya, jadi, itu sudah, sudah dalam bentuk, peraturan, empat menteri, mulai dari, menteri pendidikan, kalau enggak salah ya, terus menteri dalam negeri, menteri, kebudayaan, atau, istilahnya, PTM, pembelajaran, tatap muka, ya, pembelajaran, tatap muka, jadi, ada empat menteri, mulai menteri, agama, menteri kesehatan, menteri dalam negeri, terus, terus, menteri pendidikan, dan kebudayaan, yaitu, nomor, nomor, 284, tahun 2021, jadi, SKB, empat menteri ini, sudah dicanangkan, sudah ditetapkan, untuk melakukan, PTM, pembelajaran, tatap muka langsung, kembali lagi, kepada, persoalan tadi, jadi, kalau ada, penanya tadi, menanyakan kepada saya, ya, sangat lucu sekali ya, memang, ya, unik-unik juga, yang menanyakan ke saya, ini, Alhamdulillah, berarti, tapi, paling tidak membawa wawasan, kepada lainnya, selain, kepada penonton-penonton lain, penanya-penanya lain, kepada subscribe-pen lain, kepada, yang, yang melihat, pojok hukum ini, bahwa, untuk, melaksanakan, pelaporan, pengaduan, atau, yang merasa, ketidakadilan, merasa dirugikan, nah, yang disewenang-wenangi, oleh hukum, dan lain sebagainya, itu ya, harus dilihat dulu, posisinya, dilihat dulu, unsur-unsurnya, sebelum Anda, melaporkan, biar tidak, menjadi, beban, beban diri sendiri, maupun, beban, kepada, si penerima laporan, baik itu, penyidikan, polisian, dan lain sebagainya, saya kira, cukup sekian, mudah-mudahan ini, membawa berkah, barokah, membawa manfaat, bagi kita semua, tetap like, komen, share, dan subscribe, salam pojok hukum, yes, yes, Tis, 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 tis.